Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kuala Lumpur, pelakon Ruhainis walaupun terpaksa menanggung sakit akibat keracunan, tetap meneruskan komitmen menjalani penggambaran kerana tidak mahu menyusahkan seluruh pasukan produksi. Sebelum ini, Ruhainis atau nama sebenarnya Nur Ruhainis Fahid Riha Zainul Ilyas terpaksa dibawa ke hospital selepas mengalami keracunan makanan sejak beberapa hari lalu. Hanya Allah sahaja yang tahu perasaan saya ketika ini, saya kurang sehat kerana mengalami keracunan makanan sejak beberapa hari lalu. Itu menjelaskan mengapa saya agak senyap beberapa hari ini. Hari ini baru benar-benar pulih dari muntah serta kejang pada dada dan perut. Tak ingat bila kali terakhir saya terkena keracunan makanan teruk sebegini, katanya lagi. Kerja seperti kami ini tiada istilah cuti sakit kerana tidak mahu menyusahkan seluruh produksi hanya kerana seorang sahaja. Terima kasih kepada produksi kerana memberi saya waktu kerja lewat. Keesokan harinya sedikit selepas kejadian ini, katanya lagi. Ruhainis turut menasihatkan kepada orang ramai untuk menjaga kesehatan kerana ia tidak dapat dibeli dan seharusnya dijadikan keutamaan. Alhamdulillah, saya semakin sehat dan hampir pulih seperti sedia kala. Pesanan saya, jaga diri dan jaga kesehatan kerana jika tubuh tidak berada dalam keadaan baik, bagaimanapun hendak bekerja, pastikan kesehatan diri diletakkan di tangga pertama kerana jika benar-benar sehat, kita dapat memberikan yang terbaik lagi dalam apa jua perkara, katanya lagi. Itu sujen info hari ini, sekian dan terima kasih.